selanjutnya cerita ini tidak terlalu panjang saya akan menikmati sekitar jam 7 saya akan menggunakan hp dari semalam dan tidak terlalu penuh saya akan menikmati pada adaptor saya akan mencoba ada kecoa atau kecoa yang membuat pengisian pengisian error awalnya pada pengisian custom ram dengan kernel ini tidak ada kendala pencarian lambat tapi sejak saya pasang modus magisk baru saya mulai pundung saya akan mencoba menggunakan kabel takut ada yang dikutus atau dikutus ternyata tidak ada masalahnya adalah dari software tapi saya tidak mencoba kalau cara ini bisa bekerja di semua dadar gulung saya akan memberikan contoh problem kita buka aplikasi AIDA64 kemudian kita buka bagian baterai kalian bisa perhatikan daya pengisian sangat kecil kalau sistem pengisian seperti ini sampai jualan suju juga hp tidak akan penuh biasanya kendala seperti ini itu dialami dengan device yang sering ganti thermal mode ataupun disable thermal terus sering ganti custom kernel dan untuk pasukan sabun yang sering banget lepas pasang modus magisk oke bun dari pada kelamaan bacot dan ujiannya tidak berfaedah kita buka aplikasi AIDA64 kemudian kita cari folder yang bernama sys kemudian kita cari folder yang bernama class kemudian kita cari folder yang bernama power supply urutannya ada di urutan paling bawah kalau misalkan sudah ketemu kita cukup masuk saja kemudian kita buka folder baterai kemudian kita cari satu script yang bernama constant charge current max kita cukup klik saja bun terus kita klik text viewer disini ada angka yaitu 2300 itu angka standarnya redmi note 7 kalau misalkan kecil jadi hal wajar saja kalau misalkan android kalian itu lama banget untuk ngecas nya oke sekarang kita pasang modus magisk nya bun disini bang ojan punya 2 jenis modus magisk nya yang pertama adalah pengecasan 2600ma dan yang satu lagi adalah 3300ma jadi cukup kalian pilih saja diantara kedua modus magisk itu mana yang mau kalian pasang harus pilih satu jangan kedua nya cukup kalian pasang seperti biasa nah kalau misalkan sudah selesai kalian restart android nya bun oke kalau misalkan temulawak kalian sudah nyala pastikan ya modus magisk nya sudah terpasang dengan aman kita bisa langsung cek saja di dalam aplikasi nya disini kan fast charging 3300 itu sudah terpasang ya sebenarnya ini untuk device pochopone f1 tapi bisa saja kalian gunakan untuk device up saja selanjutnya kalian bisa cek ulang di bagian script yang bernama constant charge current max nah disitu sudah berubah atau belum angkanya disini sudah berubah ya bun yang artinya 3300ma yang artinya 3300ma nah selanjutnya cukup kita cek saja di bagian aplikasi AIDA64 kemudian kita klik saja baterai eh lubang iklan oke disini angka pengecasannya sudah normal ya bun di angka 1700 dan 1800 ya meskipun tidak mencapai 2600 ataupun 3300 intinya sih pengecasannya sudah normal seperti biasa jadi tidak ada kendala yang namanya kita di saat main game terus di charge itu tiba-tiba mengurangi lagi oke sepertinya sudah cukup yang bang ojan jelaskan semoga saja kalian paham kalau misalkan kalian masih belum paham juga kalian bisa tanyakan ke rt terdekat oke kalau misalkan mau request jangan lupa ya kalian kirimkan lewat gmail saja untuk gmailnya sudah bang ojan siapkan di kolom deskripsi secara gratis bang ojan harus pamit sampai ketemu di video selanjutnya bun bye bye